Karena elemennya itu yang paling ringan, biasanya orang-orang atau penyakit-penyakit yang ada hubungannya sama fata, itu dia tuh bikin kita Hai, welcome back to another episode of Holistically Podcast, the holistic hub for you to nourish your mind, body, and soul Di episode kali ini, aku bakal sharing tips-tips how to beat jet lag naturally And when I say naturally, of course, kita bakal lihat dari kacamata yang lebih holistic, specifically using Ayurveda Sebelum aku ngebahas tentang tips-tipsnya, actionable tipsnya, aku mau ngebahas dulu, kalau dari kacamata Ayurveda itu, si jet lag itu karena apa sih root costnya? Karena lagi-lagi, when we talk about addressing specific health imbalance dari kacamata Ayurveda, we need to understand what is the root cost Karena percuma, I already say this many times, kalau root costnya kagak dimengerti, gak dibenerin juga, then it's useless Mau minum supplement, mau minum obat, mau doing all of this, many things, tapi kalau root costnya kagak dibenerin, it's just gonna create more problems in the future Nah, kalau dari Ayurveda, jet lag itu adalah sebuah imbalance atau ketidakseimbangan yang muncul karena ekses atau terlalu banyak dosa fata Nah, kalau belum familiar sama apa itu fata, pita, kava, seperti biasa, aku rekomendasiin dulu untuk nonton video yang sebelumnya That I already mentioned, I already talked more about all this fata, pita, kava, bisa klik link disini Dan kalau misalnya belum familiar, belum tahu, what is your dosa, what is your dominant body type, bisa download quiznya disini, di website ku, ziyaku.co Nah, kalau si jet lag itu kenapa hubungannya sama fata? Karena dominant dosa fata itu adalah ether and air, the lightest element of them all Nah, karena elemennya itu yang paling ringan, biasanya orang-orang atau penyakit-penyakit yang ada hubungannya sama fata Itu dia tuh bikin kita flighty Even dari namanya aja, kita bilang tuh flighty banget, spacey banget Nah, itu kan representing the element itself, air and space Apalagi kalau travelingnya pakai pesawat, through the air, the air element is dominant Dan kalau misalnya kita naik pesawat, udaranya dingin banget And when we see the qualities of vata, it is also the dosa that is the coldest of them all Makanya biasanya orang-orang yang punya dominant dosa fata, mereka itu badannya gampang kedinginan Khususnya di bagian extremities, yaitu bagian tangan dan juga kaki Nah, also what's interesting, karena vata ini salah satu elemen utamanya adalah ether Dan ether ini adalah hubungannya sama melepaskan Often times, because ether is the element of the spirit And when we talk about spiritual purpose, it is in the end about our experience Gimana kita bisa melepaskan kemelekatan kita Nah, saat kita traveling, biasanya kita melepaskan sesuatu Misalnya kita melepaskan kebiasaan yang ada di rumah atau di tempat berasal kita Where we depart from, terus kita juga melepaskan teman-teman dan lain-lain Right? So basically kalau kita lihat dari banyak aspek traveling ini Apalagi kalau travelingnya lewat udara Memang secara dominan itu hubungannya sama si dosa fata ini Nah, kalau misalnya kita gak aware sama si tendensi fata saat kita traveling Itu secara natural akan bikin penyakit that is related to vata Salah satunya jet lag, bisa juga insomnia And dry skin, all of that comes under vata Nah, specifically di video ini aku mau ngebahas soal si jet lagnya ini Sebagai salah satu imbalance atau penyakit yang muncul Kalau kita gak take care of our body properly saat kita traveling Nah, tipsnya ini akan aku bagi jadi tiga bagian Yang pertama, before the flight, sebelum terbang atau sebelum pergi itu gimana Terus bagian kedua, aku mau ngebahasnya soal during the flight atau during the travel And then, yang ketiga baru aku ngebahas soal after the flight atau setelah traveling Nah, meskipun judul topiknya adalah tentang jet lag Of course, ini gak cuma terbatas sama kalau misalnya traveling pakai pesawat But any form of traveling, mau pakai bis, mau pakai kereta Pokoknya traveling But for the sake of convenience, aku akan pakai imbalance-nya jet lag Where you travel with airplane Yang pertama, before the flight, ada tiga tips utama The first point is that you need to start your day at least sehari sebelumnya Easy and relaxing Kenapa? Karena when we feel grounded, saat kita ngerasa relax Itu adalah mind state, emosi yang mana bakal ngebalance the upcoming Vata experience Contohnya misalnya, what I will personally do, aku biasanya book massage di rumah Will be beneficial, gak apa-apa kalau misalnya gak harus commuting ya Jadi diem di rumah aja, grounding di rumah Or kalau misalnya gak bisa manggil orang ke rumah, gak bisa juga pijet keluar Karena mungkin mahal, misalnya kalau misalnya you travel in the US Gila dia semua mahal banget, kalau misalnya gak bisa pijet lama sekali Then you do massage on your own Nah kalau di Ayurveda, ada istilahnya abyangga Yang berarti self love oil massage Jadi pakai minyak, seluruh badan sebelum mandi Doesn't really matter si tekniknya gimana, yang penting minyaknya aja nempel ke badan Two tips, gimana abyangga kalau bingung Yang pertama, kalau misalnya di long bones istilahnya atau di tulang yang panjang gini Istilahnya dia stroke Tapi kalau misalnya di join, kayak di pesendian, itu circular movement Jadi kalau bingung, harus kumaha, kudu kumaha yang kayaknya Lampun massage, ya gitu Long bones, stroke, circular movement, and you join And then of course, still come under the same category Tentang start the day, relax, and easy Adalah untuk tidak rushing to the airport It's so unnecessary, and I'm guilty for that Kalau misalnya, udah mah ya kita kan harus traveling jauh Naturally increase fatah Terus kita nambah-nambah fatah imbalance dengan anxiety and worry Kalau misalnya ingat, di video sebelumnya udah aku jelasin Bahwa setiap dosa itu ada emosi yang lebih dominan Yang mana kalau fatah ini emosinya adalah fear and anxiety and worry Jadi jangan ditambah-tambah lah si fatah imbalance-nya dengan rushing to the airport Would I make it, would I miss it, and stuff like that So, get rid of that And then the second point untuk before the flight ini adalah Eat lightly Kenapa? Biasanya saat kita traveling for a longer period of time Atau intinya saat fatah kita naik Biasanya pencernaan itu gak sekuat biasanya Makanya sebelum flight, jangan makan terlalu banyak Atau makan makanan yang berat Karena ya itu, percuma makan banyak Apalagi kalau misalnya saya bernutrisi Tapi ya gak akan dicerna dengan sempurna biasanya Karena pencernaannya is like Oh, is it safe? What am I gonna do? What's gonna happen? That's why just eat lightly Dan tips ketiga untuk fase before the flight ini adalah Kalau misalnya punya tendensi mual, gak enak perut Agak ehh Gampang masuk angin Bisa mengkonsumsi semacam ginger tablet Or the other formula yang ada jahenya Intinya Karena si jahenya ini help to actually soothe the belly Especially if you feel a little bit nauseated Sekarang kita akan bahas fase yang kedua Yaitu during the flight Dan ada 6 highlight Tentang apa yang ideally dilakuin selama perjalanan Poin pertama adalah soal menghidrasi tubuh Oke, karena obviously saat kita traveling To long distance places Apalagi karena di pesawat atau di airport Biasanya ruangannya atau suhunya tuh dingin banget It's natural that our body become dehydrated Makanya ini poin pertama banget Selama flightnya During the flight Is to hydrate your body properly Nah ini ada beberapa poin penting Kalau ngomongin soal hydrate It's not just about drinking As much as you can Atau pokoknya jangan lupa minum Tapi juga soal tentang apa yang diminum Nah pertama misalnya contoh gini Kalau kita kebanyakan minum-minumannya yang dingin Kayak misalkan kalau di flight tuh Suka ada yang nawarin Mau minum ini, mau minum itu gitu ya Kalau misalnya minum Minuman yang dingin terlalu banyak I personally will avoid it completely Dingin ini dia bisa bikin fatahnya naturally increase Even though you drink a lot of it Tapi sebaliknya Kalau minum Minumannya yang anget Even though you actually drink less of it Badan kita akan lebih mudah Dan cepat untuk terhidrasi This is because When the water itself The temperaturenya itu lebih anget Dia akan lebih mudah Untuk badannya diserap Dibanding kalau airnya dingin Nah kalau misalnya ada option Buat minum-minuman yang anget Misalnya Then always choose room temperature Atau kalau misalnya cuma ada yang literally dingin banget Make sure you swish the water around your mouth Sampai agak angetan dikit ya Karena dia bisa lebih mudah lagi Untuk dicerna sama tubuh Nah kalau punya tendensi Badannya gampang untuk dehidrasi I will also recommend To bring in electrolytes Atau kalau misalnya kagak ada electrolytes You can just ask salt Atau udah bawa garam dari rumah And then you just mix water With just a sprinkle of salt Just like a pinch of it Nah kenapa dengan nambihin garam ke air ini Bisa bikin badan kita lebih terhidrasi Nah ini karena si garam ini Creating water retention in the body Jadi kalau misalnya kita minum sedikit pun Itu si airnya bakal stay di badan Over long period of time Makanya kenapa kalau orang yang kebanyakan makan garam Biasanya badannya lebih berair And that is why if you heard about The type of diet There is no salt diet Terus orang-orang pada turun berat badan Nah itu sebenarnya gak necessarily Turun completely sustainably Tapi lebih kayak waternya Atau si elemen air di badannya Itu dilepaskan Tentu aku juga harus mention Kalau ngomongin soal The proper hydration It's not just about your water itself The temperature Tadi electrolyte Tapi juga What are the things that is best to be avoided Yaitu alkohol Soft drinks Dan juga caffeine Kenapa better to avoid those things Karena dibanding misalnya minum air Atau let's say juice Or let's say you drink coconut water Which probably the best Ini mereka tuh lebih dehydrating Poin kedua Untuk tips selama flight ini Adalah To lubricate your body Nah lubrikasi ini Tadi kan aku rekomendasi sebelum flight Tapi juga during the flight Of course Especially kalau misalnya Melakukan perjalanan itu Lewat airplane Terus you get exposed To a lot of aircon Naturally your skin is dry Tapi kalau misalnya sampai kering banget Dan gatel That's already showing That's too much vata Too much dryness Jadi buat aku pribadi Aku selalu from time to time Reapplying oil Bukan body lotion ya Tapi oil Ke kulit Nah kalau misalnya buat aku Biasanya tendensi Yang gampang kering itu adalah Di bagian kaki Terus kemudian di bagian sikut Atau pokoknya Persendian yang lain The reason Kenapa tadi aku memfokuskan Si daerah persendian Kayak di sikut Kayak di lutut Dan juga bagian kaki Itu karena biasanya Kalau fatanya lagi naik Those areas Is the one that gets the driest Easiest Oke Nah juga yang aku mau rekomen adalah Lubrikasi hidung Sama telinga Kenapa? Karena kalau telinga itu biar Nge-cover Excess air That comes to your ear Nah kalau di hidung Ini sebenarnya Apalagi kalau misalnya Buat teman-teman yang punya sinus And then you're inside aircon Room a lot Itu bakal kerasakan kering Terus malah jadi Kayak Mucousy Bisa juga Pokoknya iritasi lah Apalagi kalau misalnya udah punya sinus So that's why by applying oil Di lubang-lubang tadi Itu bisa nge-protect dari Excess air Especially cold air Yang masuk ke dalam tubuh Makanya kenapa aku kalau traveling Especially I'm flying away Somewhere far Aku selalu bawa Minyak badan Kemana-mana Biasanya aku taruh di botol yang 100 ml Tapi kalau sekarang ayur ritual Udah ada yang 100 ml So you can just travel With it Inside your check-in bag And then from time to time Aku bakal applying Minyak tersebut Di bagian-bagian tertentu Yang membutuhkan Lebih banyak cinta dan kasih sayang Kalau misalnya pengen Dapetin dan pengen nyobain Si body oilnya Ayur ritual Yang mana udah didesain Sedemikian rupa That is adjusted to your body type Bisa cek Websitenya di Ayurritual.com Next one Poin ketiga Yaitu Cover up Oke Nah cover up ini Bukan cuma terbatas di Pake selimut misalnya Atau pake celana panjang Pake jaket Basically protect yourself From excess wind And cold weather Tapi juga cover up Dari excess amount of stimulation Nah ini bisa misalnya Pake ear plug Because ear plug Then protecting you From the excess amount of noise Mau itu orang-orang Di pesawat Atau mungkin dari mesinnya itu sendiri And then If you have a tendency To have cold feet Tentu pake kaos kaki Atau bisa juga Tambahin pake eye cover So that you can protect yourself From the excess amount of lights That then can help you Fall asleep easier Nah mungkin ada yang bertanya Kayak emang necessary ya Buat cover up segitunya Nah sebenernya Badan kita itu Saat kita mengalami Exposure To these vata elements Traveling Cold weather Apalagi over long period of time Badan kita jadi lebih sensitif Apalagi kalau mungkin Bawaannya udah Memang sensitif Secara individu Nah bahkan kalau misalnya Awalnya gak sensitif pun If you expose To this kind of elements Naturally Your body Specifically your nerve system Become even more sensitive Jadi Karena judulnya adalah Better to prevent The jet lag Daripada nanti Kalau ada jet lag beneran It's harder to maintain Jadi make sure That you actually limit yourself To this external Distraction External influence Dan vata ini kan Dia sensitif banget ya It's very subtle Jadi hal-hal yang Subtle Bentuk distraksinya Kayak suara-suara orang Suara mesin Even lights It would be good to block that Poin keempat Yang bisa dilakuin Selama perjalanan Yaitu To eat properly Nah eat properly Ini tentu harus Di adjust sama Root costnya Dari jet lag ini Yaitu vata And when we talk about vata Kualitasnya itu Dryness usually Berarti makanannya Harus yang punya kualitas Yang oppositenya Dari dry and cold ini Yaitu makan-makanan yang Anget Yang soupy Yang lubricating Lubricating itu berarti Misalnya bisa dikasih Topping ghee Atau Cold pressed coconut oil Which means What you wanna avoid Is cold and dry food Termasuk juga makan-makanan Yang pedas Yang ada cabainya Atau Yang ada wasabinya Misalnya Because that is drying For the body Poin yang kelima Yaitu Mengkonsumsi Herbal supplement Nah herbal yang mau Aku rekomendasikan That I think easy To get everywhere Yaitu yang pertama Trivala Because trivala will help With the digestion Because usually Like I mentioned earlier Biasanya kalau kita traveling jauh Pencenaan jadi agak gak enak It doesn't function properly And trivala helps With the digestion Dan satu lagi Ini kuncian aku banget Yaitu ashwagandha Nah jaman sekarang Ashwagandha tuh somehow Is like Become famous Because of its Adaptogenic qualities Nah di Ayurveda ya We already know this For thousands and thousands of years Basically ashwagandha Can help us And our nervous system To adjust better Karena dia balancing Plata Poin ke enam Tentu aja Dari habit Atau aktivitas Yang bisa kita lakuin Pertama If you Using airplane For your mode of transport Apa ya Kalau misalnya Distancenya Durasinya tuh cukup panjang So you wanna make sure That you move around a lot Dengan kita stagnan Atau tidak bergerak Sama sekali It actually Will be challenging For the circulation Di badan kita Jadi makanya Sebisa mungkin Gerak Jangan cuma duduk doang Terus kemudian As soon as possible Adjust your body Your body clock Specifically Dengan time zone Di tempat Yang akan dikunjungin Kalau aku biasanya As soon as I enter the flight Jamku Sama di hp juga Udah aku adjust Sesuai dengan Jam di destinasi Di tempat destinasi Dan saat aku nyampe pun Kalau misalnya Let's say Aku nyampe nya siang Ya I will force myself To wake up Supaya kemudian Pas jam Yang memang malem Di sana Di tempat baru Walaupun mungkin Di tempat aku berasal Itu masih siang Tapi aku ikutan tidur Nah bagian ketiga What would I recommend After the flight Yang pertama Ini masih nyambung Sama poin terakhir Dari fase sebelumnya Yaitu Adjusting diri kita Dengan time zone yang baru As soon as possible Supaya badannya Kagak capek Terlalu lama Ini satu hal yang aku Finding it quite interesting Biasanya kalau aku traveling Dari west Ke east Right Ya Itu biasanya entah Kenapa aku lebih capek Tapi kalau misalnya The other way around Enggak Katanya sih Ini Something to do with The time that we lost Soalnya kayak misalnya Contoh kalau Indonesia sama US Misalnya Itu kalau aku pergi Tanggal 9 Terus padahal Perjalanannya tuh Hampir 24 jam Lama banget ya Lebih dari 20 jam Itu pas nyampe sana Aku masih sampai Di tanggal yang sama Tapi kalau kebalik nih I actually lost Like 1 or 2 days I forgot exactly Dan dari situ Somehow badannya agak Jadi mungkin lebih bingung Kali ya So if you're like me Yang mana biasanya Punya tendensi Kalau traveling Dari barat Ke timur Dalam konteks ini Misalnya dari US Ke Asia Ke Indo Misalnya Dan ngerasa emang Badannya lebih capek So you wanna pay Even more attention To this Vata dosha Wajar sih The body is like Literally shock Like what How come Kayaknya kemarin Balu tanggal ini Kenapa tiba-tiba Sekarang udah 2 hari kemudian And then The other point Is actually pretty similar Sama hal-hal yang udah Aku obrolin Di fase-fase sebelumnya Yaitu Lubricate your body Mau pijet Dipijetin orang Atau pijet sendiri Sama minyak nih Wabi yang gak Pake self-love oil Message technique That will be beneficial And then Lubricate your body as well Of course Internally Dari minuman So stay hydrated Electrolytes Coconut water Kalau ada Oke terus kemudian juga Of course internally From the food Eat something that is warming Grounding And lubricating And lastly Move your body Of course Setelah perjalanan yang panjang Mungkin gerakannya Gak bisa luasa Selama di perjalanan So you wanna make sure That you actually stretch yourself Khususnya Di bagian sendi Oke So that's everything For this episode Semoga bisa bermanfaat Buat aku pribadi Kayaknya Kalau di birth chart aku Secara astrologi It's not something That I will retire soon From traveling Makanya Dari Makanya semoga Dari tips-tips ini That I have developed Over years of travel Yang mana akhirnya Dari awalnya I don't like to travel Because Ah Terus kalau misalnya Habis nyampe Di tempat Biasanya it takes so long For me to like I feel good I feel grounded And then I can explore To now I feel like I am more able To adjust faster Jadi gak banyak Waktu yang kebuang Di tempat destinasi Tempat tujuan Karena harus adjusting Sama situasi baru Kalau ada pertanyaan Atau punya topik Yang pengen aku bahas Di holistically Of course Leave us a comment below And wishing you all the best Stay safe And healthy And have a great day Bye This is actually The last episode For this season But don't worry Kita akan kembali lagi Dengan episode Yang baru Yang gak kalah Inspiring And insightful For you Especially In your health And wellness journey But for now Kalau belum sempet Subscribe di channel ini Make sure Subscribe dulu disini Supaya gak akan Ketinggalan Nanti pas kita Sharing Di episode Season selanjutnya And of course Aku juga mau Rekomendasiin Video Di sebelah sini Tentang Healing spot In the world This is one of my Favorite thing to do My hobby Is to travel the world Yang mana Dari pengalaman aku sendiri Akhirnya Aku belajar nih Ternyata Ada tempat-tempat di dunia Yang punya Kekuatan Dalam tanda kutip Yang mungkin Lebih pertama Lebih spiritual As well as Dia juga bakal Lebih supporting Ke healing kita So If healing Health and wellness Is your thing Which is I guess Yes That's why you're here Silahkan ditonton dulu disini And in the meantime I'm wishing you all the best Stay safe and healthy And have a good day And see you in the next season Bye